Pada 20 Mei 2024, dunia dikejutkan oleh berita duka dari Iran. Presiden Ebrahim Raisi. Helikopter Bel-212 yang ditumpanginya jatuh setelah hilang kontak, usai melakukan peresmian bendungan baru di perbatasan Iran-Azerbaijan. Helikopter Bel-212 yang membawa Raisi beserta 8 orang lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian, jatuh di wilayah barat laut Iran. Semua penumpang dinyatakan tewas dalam kejadian tersebut. Menurut laporan dari kantor berita Mer melalui Telegram, kecelakaan terjadi dalam kondisi cuaca buruk dengan awan rendah dan suhu lebih dingin dari rata-rata di wilayah tersebut. Kota Tabris, yang dekat dengan lokasi kecelakaan, mencatat suhu sekitar 9,2 derajat Celcius, 48 derajat Fahrenheit, pada saat kecelakaan. Bel-212 disebut-sebut sebagai versi sipil dari UH-1N, Twin Hue, yang dipakai di era Perang Vietnam. Armada ini digunakan secara luas oleh pemerintah maupun perusahaan swasta global. Bel-212 pertama kali diproduksi di Fort Worth, Texas, sebelum pabriknya dipindahkan ke kota Mirabel, Quebec, Kanada pada 1988, dengan penghentian produksi pada 1998. Meskipun helikopter ini melakukan penerbangan pertamanya pada 1968 untuk tujuan militer, ketahanan dan kemudahan penggunaannya menjadikannya pilihan yang baik untuk transportasi sipil. Helikopter ini dapat bertugas dalam misi pemadaman kebakaran, serta transportasi kargo dan pengintaian bersenjata. Helikopter ini biasanya terbang dengan kecepatan 118 mil per jam, 190 km, tetapi bisa mencapai hingga 137 mil per jam dalam penerbangan tempur. Bel-212 dapat melakukan perjalanan hingga 273 mil dan beroperasi pada ketinggian maksimum 17.388 kaki, sekitar 5.299 meter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!